Saat ini saya berada langsung di lokasi terjadinya kecelakaan antara truk dengan mobil yang terjadi di Pandut Seberang. Dan bisa Tribunus lihat ini truk sebelumnya ini mengalami terbalik di jalan ini, tempatnya di sini Tribunus, di tempat yang saya tunjuk ini, yang mana itu menyebabkan tertutupnya akses jalan dari, untuk sementara, tertutupnya akses jalan sementara dari Pandut Seberang menuju kota Palangkeraya ataupun sebaliknya. Dan diketahui bahwa truk berwarna kuning ini melintas dari arah kota Palangkeraya menuju ke Pandut Seberang, sedangkan mobil lawannya, lawan tabrakannya itu melintas dari arah Pandut Seberang menuju kota Palangkeraya. Dan akibat kecelakaan ini menyebabkan mobil harus terbalik hingga bahkan bagian roda belakang dari mobil ini harus copot. Untuk mobil lawannya itu adalah mobil Xenia yang mengalami ringsek pada bagian depannya, sisi kanan. Untuk mobil ini juga keduanya sudah dipinggirkan dan sudah diamankan. Dan untuk mobil sendiri ini tidak ada korban jiwa, namun pengemudi serta penumpang dari truk dan juga mobil ini masih dilakukan perawatan ke rumah sakit. Namun tidak, berdasar keterangan Dewi, pemilik warung yang ada di depan kejadian lokasi ini, Tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada luka-luka serius pada kedua korban yang terlibat kecelakaan. Namun untuk kerugian pastinya kan, kerugian yang cukup besar ini karena memang untuk mobil Xenia sendiri mengalami ringsek di bagian depan sebelah kanan. Dan lalu sedangkan untuk truk ini mengalami kerusakan pada bagian belakang hingga mencopot ban belakangnya. Dan kejadian ini terjadi sekirap pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, usai Salat Isha. Dan untuk saat ini jalanan di Pahandut Seberang ini sudah bisa dilalui juga oleh kendaraan karena memang sempat terbaliknya truk atau truk berwarna kuning ini menyebabkan jalanan harus terhambat karena badan truk ini menutupi sebagian jalan yang ada di jalan Pahandut Seberang. Terima kasih.